Madu adalah salah satu asupan bernutrisi yang baik bagi kesehatan Namun demikian, mengkonsumsinya setelah makan pir disebut-sebut bisa menimbulkan resiko keracunan Benarkah demikian? Pakar nutrisi Jensen Onko menjelaskan bahwa belum ada literatur yang melarang konsumsi madu dan pir bersamaan Dengan kata lain, informasi ini belum terbukti kebenarannya Menurut Jensen, madu baik bagi kesehatan karena dipercaya dapat meningkatkan stamina, menyembuhkan beberapa penyakit, dan luka Sementara itu, buah pir mengandung banyak vitamin, air, sehingga sangat menyegarkan dan baik untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Pir juga termasuk salah satu buah yang mengandung anti-radikal bebas Yang diyakini menurunkan resiko kanker dan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung pada yang mengkonsumsinya Dikutip dari Lifestrong, berdasarkan suatu penelitian, ditemukan bahwa buah pir dapat membantu proses penurunan berat badan Dikatakan bahwa wanita yang makan 3 buah pir sehari dapat mengkonsumsi kalori lebih sedikit Dan kehilangan berat badan lebih banyak daripada mereka yang tidak mengkonsumsinya sama sekali Itulah sedikit ulasan tentang ada isu, minum adu setelah makan, buah pir bisa bikin keracunan, benarkah? Semoga bermanfaat, sampai berjumpa kembali Sub indo by broth3rmax